Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo peserta didik semua Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 Pada kesempatan kali ini Kita masih membahas seputar pewarisan sifat Yaitu tentang menentukan gamet, hukumendel Dan persilangan monohibrid Yang pertama menentukan gamet Ada dua cara Cara pertama yaitu menggunakan rumus 2 pangkat N Dimana N itu adalah pasangan alel yang heterozygot Contohnya A besar-A besar Disini tidak ada yang heterozygot Karena A besar-A besar ini adalah homozygot Sehingga Nnya adalah 0 2 pangkat 0 sama dengan 1 Berarti 1 jenis saja yang dihasilkan Yaitu gamet A besar Yang kedua A besar-A kecil Disini ada alelnya yaitu 1 Pasangan heterozygotnya cuma 1 Sehingga 2 pangkat 1 Dihasilkan 2 jenis Dan gametnya adalah A besar dan A kecil Yang ketiga disini ada sifat dihibrid 2 sifat beda A besar-A besar B besar-B kecil Tapi pasangan alel yang heterozygot Hanya 1 jenis yaitu B besar-B kecil Sehingga 2 pangkat 1 2 jenis yaitu gametnya A besar-B besar dan A besar-B kecil Selanjutnya cara kedua Yaitu sistem bracket Atau kurun Seperti menggunakan diagram olir Disini contohnya A besar-A kecil B besar-B kecil Maka alel yang pertama A besar dan A kecil A besar dilanjutkan dengan B besar-B kecil Dan menghasilkan gamet A besar-B besar Dan A besar-B kecil Kemudian pasangan A besar Ada A kecil Ya dilanjutkan dengan B besar Dan B kecil Sehingga gamet yang dihasilkan A kecil-B besar Dan A kecil-B kecil Maka diperoleh 4 jenis gamet Yaitu A besar-B besar A besar-B kecil A kecil-B besar Dan A kecil-B kecil Contoh yang kedua Yaitu dengan 3 sifat beda A besar-A besar-B besar-B kecil C besar-C kecil Disini pasangan alal yang pertama Yaitu ini A besar-A besar Kemudian Kemudian dilanjutkan B besar-B kecil C besar-C kecil Sehingga gamet yang dihasilkan A besar-B besar-C besar A besar-B besar-C kecil A besar-B kecil-C besar A besar-B kecil-C kecil Karena pasangan alalnya yang pertama ini A kecil yang sama-B kecil-C kecil-A level Yaitu apa-B kecil-B kecil-C kecil-C kecil-A sa extent Aku harap top hati di brake paste G Okay kecil A besar B kecil C besar A besar B kecil C kecil selanjutnya Mendel dan kacang ercis Gregor Johan Mendel merupakan bapak genetika yang melakukan penelitian terhadap persilangan kacang ercis atau pisum satifum kelebihan yang dimiliki kacang ercis yang pertama mempunyai pasangan sifat-sifat yang mencolok dapat melakukan penyerbukan sendiri mudah disilangkan cepat untuk menghasilkan keturunan tanaman setahun memiliki bunga sempurna memiliki tujuh sifat beda tujuh sifat beda itu meliputi panjang batang letak bunga bentuk polong warna polong warna bunga bentuk biji dan warna biji hukum Mendel hukum Mendel tentang persilangan yang pertama adalah hukum Mendel satu atau hukum pemisahan secara bebas atau segresi dia menyatakan bahwa pada pembentukan sel gamet dua gen yang berpasangan akan dipisahkan kedalam dua sel anak secara bebas contohnya genotip suatu tanaman A besar A kecil maka gamet yang dihasilkan atau yang dibentuk membawa gen A besar dan gen A kecil hukum satu Mendel dapat dijelaskan dengan persilangan monohibrid selanjutnya hukum dua Mendel hukum dua Mendel selanjutnya ada hukum dua Mendel yaitu hukum berpasangan atau asertosis secara bebas mengatakan bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen lain yang berasal dari pasangan lainnya contoh suatu individu memiliki genotip A besar A kecil B besar B kecil maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki sifat A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar A kecil B kecil hukum dua Mendel dijelaskan dengan persilangan di hibrit persilangan monohibrid persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat beda ada beberapa jenis persilangan monohibrid antara lain persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate atau semi-dominan contohnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah itu hanya satu sifat beda yaitu warna bunga yang kedua kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam itu juga satu sifat beda yaitu warna bulu yang ketiga wanita berabut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus satu sifat beda yaitu jenis rambut contoh persilangan monohibrid dominan yaitu ciri-cirinya merupakan persilangan satu sifat beda dimana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama maka sifat resesif tidak muncul atau akan kalah contoh persilangan antara kacang ercis berbatang tinggi dominan T besar-T besar dengan kacang ercis berbatang pendek T kecil-T kecil menghasilkan tanaman berbatang tinggi jika keturunan pertama atau F1 disilangkan sesamanya tentukan A rasio genotip dan rasio fenotip keturunan kedua atau F2 kemudian B persentase tanaman berbatang tinggi dan persentase tanaman berbatang pendek maka kita dapat membuat persilangannya yang pertama ada induk jantan betina sini ada P1 atau parental induk pertama bergenotip T besar-T besar T kecil-T kecil disilangkan penotipnya yang T besar penotipnya batang tinggi T kecil-T kecil penotipnya itu batang pendek maka gamet yang dihasilkan T besar-T besar itu ada T besar gametnya dan T kecil-T kecil gametnya T kecil disilangkan menghasilkan keturunan pertama atau F1 T besar-T kecil nah fenotipnya itu batang tinggi berarti bersifat dominan karena disini ada T besar selanjutnya sesuai dengan petunjuk soal sesama F1 disilangkan atau dikawinkan nah maka induk kedua atau parental keduanya T besar-T kecil T besar-T kecil dari keturunan pertama tadi dikawinkan kembali menghasilkan induk kedua maka fenotipnya batang tinggi batang tinggi dengan gamet T besar-T kecil gametnya T besar-T kecil T besar-T kecil sehingga menghasilkan keturunan F2 kita masukkan ke papan catur nah maka jantan betinanya sama yaitu gametnya T besar-T kecil T besar-T kecil kita lihat disini untuk yang nomor 1 menghasilkan T besar-T besar karena pasangannya T besar-T besar maka fenotipnya batang tinggi untuk di kolom 1 yang kedua kolom kedua ini ada T besar-T besar-T kecil maka dihasilkan genotip T besar-T kecil yang ketiga ada T besar-T kecil dikawinkan menghasilkan genotip T besar-T kecil yang keempat disini bertemu T kecil-T kecil maka dihasilkan genotip T kecil-T kecil fenotipnya batang pendek berarti dari sini kita lihat ada 3 batang tinggi 1 batang pendek sehingga rasio genotip F2 T besar-T besar tadi 1 T besar-T kecil itu 2 T besar-T kecil 1 maka rasio atau perbandingkan genotip F2 1 banding 2 banding 1 1 banding 2 banding 1 1 banding 2 banding 1 sedangkan perbandingan fenotip F2 adalah batang tinggi berbanding batang pendek disini kita lihat 1 ditambah 2 yaitu 3 T besar-T besar ini batang tinggi T besar-T kecil ini batang tinggi maka ada 3 batang tinggi batang pendeknya hanya 1 berarti rasio fenotip F2 adalah 3 banding 1 selanjutnya ada persentase tanaman berbatang tinggi karena jumlah tanaman berbatang tinggi ada 3 maka 3 per 4 dari jumlah keseluruhan x 100% maka diperoleh 75% persentase tanaman berbatang rendah disini ada 1 1 per 4 dari jumlah keseluruhan x 100% dapat 25% persilangan monohibrid semi-dominant atau intermediate memiliki ciri-ciri merupakan persilangan satu sifat beda dimana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunannya sifat keturunan merupakan sifat dari kedua gen induk demikianlah pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.